Hai Halo Halo kami 4 orang juga kami sedang Assalamualaikum good morning jam 7 lebih kali ini ini atau jam 7 berapa nih kami sekarang tengah packing mau pergi pulau hari ini saya tersempat naik up lagi sangat mengkabut tadi bangun jam 5 lebih mau masak-masak sediakan tidur ini buat sarapan semua sampai dah kami tapi mau angkat barang dulu saya mau mandu tadi macam lipas kami sempat membanding Tommy iya mencari kurun satu daerah nah baru lah kami jumpa pokoknya ada di sini ini cantik tapi dia udah besar saya suka topi besar dia punya kepala kecil ini over lah let's go to follow dah tau sudah menunggu nasi jakit calip ini sudah menunggu nasi jakit calip ini ke atas bahwa jika ada naik ya begini Kalau tiada mie, kamu bawa tuh Kalau saya tinggal perabotan Mama mau utang banget Ini kakak yang in charge Bawa kami Kak Sari namanya Oke, jadi bu tolak guys Bu tolak Hai, semua So, ceritanya disini Saya mau menggambar Saya mau merekam tadi Kami set up kema Tapi Handphone saya Memori full Sudah siap makan Saya delete video-video lama Dan update Baru ada 33GB Sebab saya belum kasih pindah lagi Video-video lain Jadi Yang lain semua sudah turun pergi sana Pantai Ada juga satu orang jaga kema sini Nanti ada biawak Tadi ada biawak Biawak besar Biawak besar Biawak besar Jadi satu orang kena tunggu Jadi biarlah mereka dulu Iya Nah, desainnya apa sudah? Dia pergi merakam coral sudah Jadi Saya tunggu disini lah Masih lagi disana Hai Hai Kakak mau merekam kau masuk ke dalam Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Di depan Halo 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 hahaha hahaha Roti ngey Roti ngey Roti ngey kapã Turun licence Bud Ngey Roti ngey Pian di pulau ke pulau oke dah hai guys di sebelah sini kan di situ ada banyak koral tapi masalahnya waktu itu saya tidak bawa handphone sebab saya buat vlog nih menggunakan telepon jadi dia tidak buat lepon saya hanya menikmati bersama saya dengan saudara saya disitu cantik cantik betul dan ada banyak planta laut dan koralnya besar yang mana bagian ini bagian yang ada bola-bola warna biru ini kan bagian sini ada tali di dalam tali ini kami tidak boleh masuk dan kami tengok tadi di bagian hujung sebaah sana ada satu korang yang besar dan macam itu yang mereka cuba lindungi ada orang tidak mau ada ada saya ada orang tidak mau ada kerosakan tapi bolehlah kami tengok dari tepi kami tengok dari tepi tepi tali tidak boleh masuk di dalam sini sebab itu ada bendera merah karena pasang tidak boleh masuk di mana bendera merah itu tidak boleh saya minta maaf saya tidak begitu tidak begitu tidak begitu tidak begitu tidak begitu besar rabut berhambur sekarang dan saya sangat berharap seolah saya masuk dalam vlog ini dan maaflah kamu melihat saya dalam jarak dekat karena saya pakai ini dan ikan-ikan sebelah sana lebih cantik sangat cantik dengan warnanya yang warnanya yang ada ikan dori finding finding nemo yang wataknya dori itu nemo pun ada disana disitu yang jauh itu apa lagi ada itu kak ikan apa itu yang kalau nelayan ada tangkap itu ikan boleh karena saman itu layang-layang layang-layang ayam-ayam yang ada warna merah pink hijau biru ini ini di sidori kenapa kamu i hope mantuklah sidori di dalam vlog ini i know jam 2.10 kita naik dan jemur kamu punya sebab kita mau pakai ini balik pijit keke ini di jumbur nih jadi keselamatan nanti besar-besar baju kita apa 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 but it's time to say goodbye didn't know that hi guys kami tinggal di kami makan di candel saya tambah kacang dan pisang cheese sekejap satu pulau jangan ada tempat 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 yang lain sudah kepenatan, surrender cuma kemarin sudah berhabis snorkeling kami jelah empat orang ini bawa kenapa jauh orang kondok-kondok rambutnya cik? apa kusudah rambutmu? tulang betul tulang betul apa ini? ini? ini macam sini bawa cik datang ke malam ini cik cik oh ada beza sikit pula dari yang aku pakai hari itu kan? ini yang biasa, yang pokoknya itu special oh yang hari itu pengantin yang ini baju biasa inilah baju keturunan nenek moyang kami lutut baju yang ini baju bajau saya pernah pakai satu kali bajau kota blut punya baju kalau diberikan rezeki saya mau pakai setiap suku kaum punya bawang ini bagikannya gila selaman tangan nenek ini? ini udah gimana? ini selaman pake tangan ni cik iya bah ini dulu-dulu punya tuh iya dulu-dulu beginilah masih pasti lagi iya lah tuh karena awet Yang ini mungkin pakai sentenunan, tradisional yang ini. Cantik bahwa Tindal, aku suka tengok Tindal punya. Iya, cantik. Tindal kota bulut. Cantik ya. Kalau ada movie dari etnik kita kan? Yang palawan-palawan. Bobo Izan. Bobo Izan itu kamu tahu apa? Bobo Izan itu macam... Dukun. Kamu tahu kak? Kamu tahu kak kamu ada keturunan Bobo Izan? Kita ada keturunan Bobo Izan. Tapi tidaklah, sudah. Kalau macam mereka menghalau roh-roh jahat, Bobo Izan. Ini kita pernah pegang nih? Di... Kita punya Nini di... Ada lagi yang lonceng-lonceng tuh? Lutut, betul, betul. Lutut tuaran. Betul. Tapi pernah pegang nih, Manu mau yang kita punya, yang untuk upacara-upacaranya. Dia macam Manu bawa lonceng-lonceng kan kan? Ini secara favoritku. Ini tentang budaya mengayau. Apa itu mengayau? Apa itu mengayau? Oh, aku pikir mengayau itu merayau. Budaya mengayau. Yaitu budaya tunggal kepala. Anda tahu kalau masih ada. Okay. Fun fact. Kami punya moyang bun. Headhunters juga dulu. Which is, kalau sekiranya mereka menguminang anak gadis seseorang, Hantaranya adalah kepala. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa seorang lelaki itu mampu melindungi keluarganya dan Macam kira macam bolehlah. Sebagai pemimpin. Dan juga kalau sekiranya dua kampung bermursuhan. Kampung A dan kampung B. Kampung A dia akan penggal kepala salah seorang ahli kampung B. Dan kampung B akan membalas dendam. Dan begitulah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan kepala-kepala itu masih disimpan lah. Dan mungkin masih ada di pedalaman Sabah yang masih ada di pedalaman Sabah. Mengamalkannya. Tapi memenggal kepala saya rasa tidaklah sahab undang-undang sekarang ini kan. Dan cuma masih disimpan kepala-kepala yang dipenggal itu. So, ya zaman dulu dong tidak main kecam bos. Dia main penggal kepala. Sebab kalau macam di Sabah ini kita ada undang-undang yang peribumi. Sebab itu kita ada mahkamah anak negeri yang melimpatkan adat dan budaya disini. Ini adalah rambut. Rambut daripada orang-orang yang pernah dipenggal kepala. Ini rambut nih. Dan tinggal kepala. Dan tinggal kepala. Tenggal kepala ini, it's not about cannibalism ya. It's about kehandalan dan it's about budaya. Dan juga pride untuk sesuatu kaum. Jadi kalau masih tajam artinya berisi. Sebab parang yang tajam, eh parang yang tidak digunakan dia akan jadi tumpul. Tapi kalau parang yang tidak digunakan sudah bertahun-tahun dan dilibas pun masih tajam. Artinya parang itu ada isi. Jadi ya itu tengkorak betul memang. Ya itulah tengkorak orang yang sudah dipenggal kepala. Dan itu juga. Kepala yang mereka dapat itu mereka akan simpan di sini. Supaya sampai dia punya macam daging-dagingnya itu jatuh semua kan. Ya. Jadi ini apa ini? Dia ada upacara itu. Dia tidak boleh terus masuk ke rumah itu. Melainkan ada upacara yang perlu dilakukan lah. Sebelum dia boleh disimpan di dalam rumah. Bekas-bekas pun pedang parang kan. Ada sejarah lah. Banyak lah itu kan. Ini tuh berapa orang dia berlawan nih. Bagaimana? Itu bukas... Iya. Ostern. Ostern. Iya. Jadi orang kena bangga kepala. Lu punya tengkorak nih kan. Kak giginya darah sudah. Tapi diorang ini dipuja nih. Dipuja-puja family. Ya. Kali terakhir pemburu berapa tuh orang masih lagi. Tapi sekarang macam tidak lagi. Tapi kamu tahu sejarah yang disembunyikan. Ada tempat? Para headhunters nih. Mereka sebenarnya punya... Mereka punya cut sendiri tau. Cut? Ada seorang anak. Ataupun anak. Mereka tahu apa-apa. Tapi dia pernah nampak sendiri cut. Headhunters tuh. Dan sekarang diorang pegang kepala. Mereka ingin tindakan undang-undang. Sebab dong ada tulisin. Wow. Itu sebudaya. Iya lah. Betul. Mimau. Siapa juga yang mau kerja sebagai pemenggal kepala sekarang? Terus. Bagaimana? Wow. Wow. Dari kapal tertua China yang dijumpai di Tanjung Simpang Mengayau Kudat. Wah. Mereka kanun. Sudah dibilang China sama Kesimpang Mengayau Kudat ke Sabah lebih murah. Dan lebih dekat daripada ke Pot Kelang. Tapi gara-gara semua barang kita singgah di Pot Kelang. Semua orang Sabah ke piaran membayar barang. Semua mahal. Rumah pun mahal. Enak lah. Ya, dia di dalam. Dia bukan dari koral sih. Tapi oleh sabah dia lama terperangkap di dasar laut. Jadi koral itu pun enggak begitu. Kejap. Artinya berapa lama sudah? Sebab koral kan lama. Lama. Lama nih. Lama nih. Dan dia bukannya di laut dalam nih, di tenggelam. Dia di luar-luar nih boleh dicapai cahaya. Sebab itulah koral itu boleh hidup. Oh. Menarik kan? M-m-m. Apa ni? Apa ni? JAPANIS FORCES IN BORNEO? Apa ni? Apa ni? KAMI SENTO. KAMI SENTO. KAMI SENTO. KAMI SENTO. I don't know what they are going. Mesti rasa macam itu. Wow. Ini dulu kami punya moyang kali ya. Moyang kami adalah OKK Haji Saman. Ko enggak? dan dia meninggal sewaktu eksiden sebab itu ada jalan di KK ini namanya jalan OKK Haji Saman sebab namanya Haji Saman dan dia memang orang keberadaan lah dulu do you want to know? well I think I know about you and I think I have to because kami mau pergi rumah tradisional mau menikmuk rumah dulu-dulu macam mana macam mana kehidupan orang dulu-dulu ya kan macam buku yang masih kurasa beginilah rumah orang dulu-dulu plus ada tingkat atas kak rumah suluk mau naik yang bapak tua kan kalau macam dua orang dulu-dulu kan perempuan di atas oh iya perempuan di atas rumah dulu-dulu justru ini ini tandaskah? ada tak jauh? janganlah takut raku ini bilik ini bilik dulu-dulu dan ini pun bilik oh interesting interesting oke oke lihat lagi kak mama cerita yang bapak tua cerita yang dorong boleh nampak orang yang dibawa rumah oh iya iya kan oh dorong boleh nampak orangnya dibawa rumah ini dong punya dapur dulu-dulu ini mau bak oh interesting interesting sub indo by broth3rmax